Dari beberapa tahun terakhir, film-film Bollywood benar-benar menjangkau halayak yang lebih luas. Film-film ini membuktikannya, film-film ini tidak hanya laris dan mendulang uang saat dirilis di dalam negeri, tapi juga menghasilkan pendapatan yang fantastis saat dirilis di luar negeri. Berikut ini kami kumpulkan daftar film Bollywood yang menghasilkan pendapatan paling tinggi saat dirilis di luar negeri. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar perfilman Bollywood. 10. Sanju 2018 Sanju adalah film drama komedi berdasarkan biografi kehidupan aktor Bollywood Sanjaidun. Film ini dirilis tahun 2018. Disutradarai oleh Rajkumar Hirani, film ini dibintangi oleh aktor Ranbir Kapur, Anuska Sarma, Vicky Kausal, Sonam Kapur, Manisa Koirala, Dia Mirza, dan Pares Rawal. Sanju menceritakan kisah hidup Sanjaidun terkait kasus narkoba, penangkapan bom tahun 1993, dan kembalinya Sanjaidun ke industri Bollywood pasca dibebaskan. Film ini dibuat dengan biaya produksi sebesar 100 crore atau sekitar 200 miliar rupiah. Film berhasil mencetak box office dan mengumpulkan pendapatan sebanyak 541 crore atau sekitar 1 triliun rupiah di seluruh dunia. 9. DOOM 3, 2013 DOOM 3 adalah film aksi yang rilis tahun 2013. Film ini disutradarai oleh Vijay Krishna Acharya dan dibintangi oleh Amir Khan, Katrina Kaif, Abhishek Bacan, dan Uday Chopra. Film ini adalah instalemen ketiga dari DOOM seri. Film menampilkan kembali Abhishek Bacan dan Uday Chopra sebagai polisi Jai dan Ali. Sementara Amir Khan bermain sebagai penjahat di film ini. Film dibuat dengan biaya produksi sebesar 175 crore atau sekitar 350 miliar. Film ini mendapat ulasan yang beragam, namun kebanyakan positif dengan pujian diberikan untuk bidang musik, cinematografi, special effect, dan penampilan Amir Khan. Film ini berhasil mengumpulkan pendapatan total 558 crore atau sekitar 1,1 triliun rupiah dari pendapatannya di seluruh dunia. 8. Padmafat, 2018 Padmafat adalah film drama kolosal yang rilis pada tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Sanjay Lila Bansali dengan bintang Dipika Padukon, Sahid Kapur, dan Ran Firsing. Film ini mengambil setting di Rajasthan pada abad pertengahan. Adalah seorang ratu Padmafat yang menikah dengan seorang raja yang mulia dan mereka tinggal bersama di benteng yang makmur sampai seorang sultan yang ambisius mendengar kecantikan Padmafat dan terobsesi kepadanya hingga menimbulkan peperangan. Padmafat menghadapi banyak kontroversi dari sejak pembuatan film sampai dirilis. Film ini dibuat dengan budget sebesar 215 crore atau sekitar 430 miliar rupiah. Film ini tercatat sebagai salah satu film India termahal yang pernah dibuat. Kendati begitu, film ini berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar 560 crore atau sekitar 1,1 triliun rupiah dari peredarannya di seluruh dunia. 7. Tiger Zinda Hay 2017 Tiger Zinda Hay adalah film aksi thriller mata-mata yang dirilis pada tahun 2017. Film ini disutradarai oleh Ali Abbas Zafar dengan bintang Salman Khan dan Katrina Kaif. Ini adalah film sekuel dari film sukses Ecta Tiger yang rilis tahun 2012. Film Tiger Zinda Hay menerima ulasan yang umumnya positif, dengan pujian atas aksi dan penampilan Salman Khan. Film ini memakan anggaran pembuatan sebesar 210 crore atau sekitar 420 miliar. Tercatat sebagai salah satu film India termahal yang pernah dibuat. Film Tiger Zinda Hay berhasil merauk pendapatan seluruh dunia sebesar 565 crore atau sekitar 1,1 triliun rupiah. 6. Sultan Sultan adalah film drama olahraga yang rilis tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Ali Abbas Zafar dan dibintangi oleh Salman Khan dan Anuska Sarma. Film ini bercerita tentang Sultan Ali Khan, toko fiktif juara gulat dunia yang kesuksesan karirnya membuat rumah tangganya berantakan. Film ini sukses menuai pujian dari penonton dan kritikus untuk alur cerita, musik, karakterisasi, dan penampilan dari Salman Khan dan Anuska Sarma. Film ini dibuat dengan budget sebesar 145 crore atau sekitar 290 miliar rupiah. Film ini berhasil mengumpulkan pendapatan kotor di seluruh dunia sebesar 623 crore atau sekitar 1,2 triliun rupiah. 5. P.K. 2014 P.K. adalah film drama komedi satir yang rilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Rajkumar Hirani dengan bintang Amir Khan, Anuska Sarma dan Susan Singh Rajput. P.K. bercerita tentang seorang alien yang datang ke bumi, dan kehilangan remote yang berfungsi untuk memanggil pesawat luar angkasanya. Petualangannya dalam mencari remote untuk bisa kembali ke planetnya, membuat kita mengevaluasi kembali dampak agama terhadap kehidupan kita yang sesungguhnya. P.K. sukses dan menerima ulasan yang positif dan pujian untuk penampilan Amir Khan serta bagaimana sutradara menggambarkan kisah fiksi ini begitu nyata. P.K. dibuat dengan anggaran sebesar 85 crore atau sekitar 170 miliar. P.K. berhasil mengumpulkan pendapatan kotor dari rilisnya di seluruh dunia sebesar 854 crore atau sekitar 1,7 triliun rupiah. P.K. berhasil mengumpulkan ke depan-epan bahwa pasang berwaring yang ditugas hinggaاف pun. P.K. berhasil mengumpulkan disebabkanんだat. Pempat. Bahubali 2, 2017 Bahubali 2, The Conclusion adalah film kolosal yang rilis tahun 2017. Film ini disutradarai oleh SS Raja Moli, dan dibintangi oleh superstar dari Selatan Prabas, Rana Dagubati, Anuska Seti, Taman Nah, dan Ramya Krishna Ini adalah film sekuel dari Bahubali yang rilis pada tahun 2015 Film ini dirilis dalam bahasa Telugu, Tamil, dan Hindi Untuk versi Hindi, film ini menduduki peringkat keempat film berbahasa Hindi terlaris di seluruh dunia dengan total pemasukan 893 crore atau sekitar 1,7 triliun rupiah 3. Secret Superstar, 2017 2017, Secret Superstar adalah film drama musikal yang rilis tahun 2017 Film ini disutradarai oleh Advaid Chandan dan dibintangi oleh Zaira Wasin, Amir Khan, Meher Fitch, dan Raj Arjun Film ini menceritakan kisah kedewasaan seorang gadis remaja yang bercita-cita menjadi penyanyi Ia mengunggah video di Youtube sambil menyamarkan identitasnya dengan cadar Film ini membahas isu sosial termasuk feminisme, kesetaraan gender dan kekerasan dalam rumah tangga Secret Superstar menjadi salah satu film paling menguntungkan sepanjang masa Dengan anggaran pembuatan film yang minim hanya sebesar 15 crore atau sekitar 30 miliar Film ini berhasil meraup keuntungan kotor di seluruh dunia sebesar 965 crore atau setara 1,9 triliun rupiah 2. Bajrangi Bayjan, 2015 Film Bajrangi Bayjan adalah film drama komedi tahun 2015 yang disutradarai oleh Kabir Khan Film ini dibintangi oleh Salman Khan, Karina Kapur, Nawazuddin Siddiq, dan Harshali Malhotra Film Bajrangi Bayjan berkisah tentang seorang lelaki India baik hati yang bertekad untuk memulangkan seorang gadis cilik Pakistan yang tersesat saat berkunjung ke India Film ini mendapat pujian luas dari kritikus yang memuji jalan cerita, dialog, musik, penyutradaraan dan penampilan aktornya terutama 3 bintang utama Salman, Nawazuddin, dan Harshali Dengan bajet film sebesar 90 crore atau sekitar 180 miliar Film ini mampu meraup keuntungan kotor di seluruh dunia sebesar 969 crore atau sekitar 1,9 triliun rupiah 1. Dangal, 2016 Dangal adalah film drama olahraga tahun 2016 yang disutradarai oleh Nitesh Tiwari Film ini dibintangi oleh Amir Khan, Saksi Tanwar, Fatima Sana Saik, Zaira Wasim, dan Sanya Malhotra Film ini berkisah tentang mantan pegulat Mahafir Singh Pogat yang melatih dua putrinya untuk meneruskan cita-citanya mendapatkan medali emas di Olimpiade Film Dangal memecahkan rekod tidak hanya di India tapi juga di seluruh dunia Film ini tercatat sebagai film India terlaris yang pernah ada Film non-Inggris dan non-mandarin terlaris ke-6 Dan film tema olahraga terlaris di seluruh dunia Film ini mencatat pemasukan fantastis Dengan budget sebesar 70 crore atau setara 140 miliar Film ini mampu meraup keuntungan kotor sebesar 2.100 crore atau setara dengan 4,2 triliun rupiah Nah Soha Info Bollywood Indonesia Itulah daftar 10 film India dengan pendapatan tertinggi saat dirilis di luar negeri 10 daftar film ini tidak hanya sukses dan mencetak uang saat tayang di India Tapi juga menghasilkan jumlah yang fantastis saat rilis di seluruh dunia Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen dan bagikan video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat Sampai jumpa di video-video berikutnya Salam Info Bollywood Indonesia Sampai jumpagia